Ling Qingzhu menemui Guru Yan dan mengembalikan jantung nirwana. Dia mempertanyakan apakah Guru Yan masih menjadikan Lindong sebagai penerus artefak leluhur meskipun telah kehilangan benda berharga itu. Guru Yan mengatakan jika Lindong adalah orang yang telah diakui oleh jimat kelahiran suci dan tidak ada orang yang pantas menjadi penerus artefak leluhur selain dirinya. Dia lalu meminta Ling Qingzhu membantu Lindong merebut kembali artefak leluhur dari Teng Lei. Suansu ragu jika Lindong bisa memenangkan pertandingan menara dengan kekuatannya yang sangat lemah. Tapi Guru Yan yakin setelah melewati cobaan ini, Lindong akan berlatih lebih keras dan meningkatkan kekuatannya. Lindong merenungkan dirinya yang tidak berguna. Karena terlalu lemah, ayahnya harus mati demi melindungi dirinya. Dia juga gagal menyembuhkan penyakit Ling Qingtan, bahkan kehilangan artefak leluhur dan membuat semua orang terluka. Dia berharap semua yang ada di dunia ilusi itu adalah kenyataan, dan semua yang terjadi saat ini hanyalah mimpi. Ying Huan datang dan menyemang hati Lindong agar tidak putus asa. Dia juga mengingatkan jika Lindong harus membuktikan diri kepada Ling Qingzhu bahwa dirinya tidak selemah yang dia kira. Mendengar nama Ling Qingzhu, Lindong kembali bersemangat dan bertekad menjadi lebih kuat untuk merebut hatinya. Ying Huan lalu memberi senjata spiritual yang tidak sempat Lindong ambil di makam guru nirwana. Ying Huan senang melihat Lindong kembali ceria seperti biasa. Namun di waktu yang sama, dia juga sangat sedih karena hanya ada Ling Qingzhu di hati Lindong tanpa memikirkan perasaannya. Ling Qingzhu menangis menyesali dirinya yang menjadi beban bagi Lindong. Karena tidak bisa mengendalikan racun es dan melukai semua murid di Serikat Cimat, sekarang Lindong harus menanggung hukuman menggantikan dirinya. Ling Qingzhu juga memikirkan langtian yang masih belum ditemukan. Mukian memberitahu langtian jika sekti boneka Yin telah membuatnya menjadi jimat boneka dengan menimpatkan jimat pemikat cinta di dalam tubuhnya. Dia memarahi langtian karena terlalu peduli kepada Lindong yang menyebabkan dirinya dengan mudah dikendalikan Teng Lei. Mukian lalu menyuruh langtian menggunakan jimat pemikat cinta itu untuk mendapatkan kepercayaan Lindong kemudian mencari informasi tentang keberadaan artefak leluhur lainnya. Lindong meminta maaf kepada Guru Yan karena telah membawa masalah ke Serikat Cimat dan kehilangan artefak leluhur. Dia memohon agar Guru Yan memberinya kesempatan sehingga dia bisa membalas dendam kepada orang yang telah mengacaukan dirinya dan Serikat Cimat. Guru Yan lalu menjelaskan tentang pertandingan menara jimat dan meminta Lindong berpartisipasi mewakili Serikat Cimat. Dirinya harus bersaing dengan sekti boneka Yin untuk mendapatkan batu leluhur yang berada di puncak menara jimat. Meskipun pertandingan menara ini telah diadakan selama bertahun-tahun, tidak satu pun dari kedua sekti yang bisa mencapai puncak menara dan mendapatkan batu leluhur. Pada pertandingan menara kali ini, Guru Yan telah membuat kesepakatan dengan Ketua Teng bahwa jika Serikat Cimat menang, maka sekti boneka Yin akan bergabung membantu serikat cimat melenyapkan iblis Yi. Sebaliknya, jika sekti boneka Yin yang menang, maka serikat cimat akan diambil alih oleh sekti boneka Yin. Lindong memberitahu Ling Qingzu bahwa dia akan berlatih dan menjadi lebih kuat hingga suatu hari Ling Qingzu pasti akan berhenti meremehkannya. Lindong meminta Guru Yan untuk mengajarinya semua teknik Guru Cimat agar dia bisa lebih percaya diri untuk memenangkan pertandingan menara. Lang Tian ingin agar dirinya bisa menjadi teman berlatih Lindong karena luka yang diderita Guru Yan belum sembuh sepenuhnya. Lindong bertanya kepada Lang Tian apakah kali ini dia akan memanfaatkannya lagi karena setelah lepas dari jimat pengendali Teng Le bukannya kembali ke sekti gerbang Yuan, Lang Tian malah mengikuti Lindong kembali ke Serikat Cimat. Lang Tian mengakui bahwa misinya adalah untuk mendekati Lindong dan mendapatkan informasi tentang keberadaan tujuh cimat lainnya. Namun dia mengalami kejadian lucu yang sangat memalukan. Jimat pemikat cinta sebenarnya telah masuk ke dalam tubuh Lang Tian. Suansu merasa jika Lang Tian memiliki niat buruk kepada Lindong namun Guru Yan tidak mempermasalahkan hal itu dan mengatakan jika bencana dan keberuntungan saling berkaitan. Dengan keberadaan Lang Tian di sisinya, Lindong akan lebih termotivasi untuk meningkatkan kekuatannya. Lang Tian meminta maaf telah membawa masalah ke Serikat Cimat dan menyesali tindakan masa lalunya yang telah melukai ayah Lindong. Dia bertekad untuk melindungi Lindong dan Lin King Tan sehingga mereka bisa menjalani kehidupan yang damai. Lindong menyuruh Lang Tian untuk berhenti memikirkannya. Dengan semua tragedi yang dia alami, masalah kecil di Serikat Cimat tidak berarti apa-apa untuknya. Dia juga telah melupakan kebenciannya kepada Lang Tian yang dulu telah membuat ayahnya terluka. Lang Tian membawa Lindong yang mabuk kembali ke kamarnya. Di sana dia mulai menggeledah tubuh Lindong untuk mencari petunjuk tentang informasi ketujuh Cimat lainnya. Namun Lang Tian tidak menemukan apapun dan pergi meninggalkan Lindong sendirian. King Tan menemui Lang Tian dan mengungkapkan kesedihannya. Saat Lindong terjebak di dalam ilusi, dia membantu guru Yan dengan menggunakan mantra yang Lang Tian ajarkan. Namun dia tidak bisa mengeralikan kekuatannya dan mengeluarkan energi Yin yang sangat kuat hingga melukai organ dalam para murid Serikat Cimat. Dia sangat takut dan tidak pernah berniat untuk menyakiti mereka. Lang Tian menenangkan King Tan dan mengatakan jika racun es adalah kekuatan yang banyak orang impikan. Dia pasti akan menemukan cara untuk membantu King Tan mengendalikan kekuatannya. Guru Yan mulai mengajarkan pengetahuan dasar yang wajib dipahami seorang guru Jimat. Setiap benda yang ada di dunia ini memiliki energi Ki yang tersimpan di dalamnya. Seorang guru Jimat mengumpulkan semua Ki ini dan mengubahnya menjadi tulisan Jimat. Saat bertarung dengan orang lain mereka juga bisa mengendalikan Ki dari bumi dan langit sebagai kekuatannya. Jika Lindong bisa berlatih ke peringkat yang lebih tinggi maka dia bisa menjungkir balikan sungai dan lautan. Hal paling penting yang harus dilakukan seorang guru Jimat adalah menghapal mantra catatan gerakan Dewa yang merupakan inti dari latihan di Serikat Cimat. Selain menghapal catatan gerakan Dewa Lindong juga harus melatih energi di dalam tubuhnya. Guru Yan lalu meminta Lindong mengeluarkan senjata spiritual yang telah diberikan Ying Huan. Senjata ini disebut tombak sisik bumi kuno dan merupakan senjata peringkat bumi. Tombak ini memiliki tiga jenis kekuatan dengan yang paling kuat adalah tombak mengubah naga. Guru Yan lalu menyalurkan energi Yuan-nya dan mengaktifkan kekuatan tombak pengubah naga. Lindong mencoba meniru tindakan Guru Yan dan mulai menyalurkan energi Yuan-nya. Namun yang keluar hanyalah Kecebong yang merupakan kekuatan paling rendah dari tombak sisik bumi. Guru Yan lalu menyuruh Lindong tinggal di tempat ini untuk menghapal jimat di pagi hari dan berlatih tombak di siang hari. Dia juga menyerahkan jantung nirwana kepada Lindong untuk membantunya mencapai peringkat cuan langit dan memenangkan pertandingan menara. Ying Huan selalu mengamati Lindong berlatih dengan keras setiap hari. Dia mempertanyakan Ling Qingzu yang belakangan ini tidak pernah muncul menjaga Lindong. Jika dia ingin berhenti menjadi utusan jimat maka Ying Huan akan dengan senang hati menggantikannya. Ying Huan menemukan Ling Qingzu sedang berlatih di tengah hutan. Melihat wajahnya yang pucat dan energi Yuan yang tidak stabil Ying Huan merasa jika Ling Qingzu sedang terluka. Ling Qingzu memberitahu Rau'er bahwa dia telah melakukan tugasnya dan menyerahkan jimat kelahiran suci kepada penerus artefak leluhur. Namun dia tidak berpikir jika penerus ini bisa mengalahkan Kaisar Iblis. Penerus artefak leluhur ini sangat lemah dan demi melindungi dirinya pilihan Ling Qingzu hancur dan kekuatannya sekarang telah menurun. Ling Qingzu takut setelah kekuatannya menurun dia akan kehilangan statusnya di Istana Taiking dan tidak bisa lagi melindungi ibunya. Ling Qingzu meminta Rau'er merahasiakan hal ini dari Ketua Sen sementara dia akan mencari cara untuk mengembalikan kekuatannya. Rau'er memberitahu Ketua Sen tentang pilihan Ling Qingzu yang telah hancur dan penerus artefak leluhur yang tidak bisa diandalkan. Namun dia melakukan ini bukan karena iri atau dengki melainkan karena dia khawatir dengan keselamatan Ling Qingzu. Lin Dong berlatih tanpa henti dan mulai terbiasa menggunakan tombak sisik bumi kuno. Meskipun belum bisa mengeluarkan kekuatan tombak pengubah naga kekuatannya terus meningkat setiap hari. Ketua Sen datang ke Menara Kiwu dan memerintahkan Ling Qingzu untuk kembali ke Istana Taiking. Karena kekuatannya telah menurun dia tidak pantas lagi menjadi utusan cimat melindungi penerus artefak leluhur. Ling Qingzu menolak dan meminta Ketua Sen memberinya waktu 3 hari untuk mengembalikan kekuatannya. Jika dia tidak bisa memadatkan pilihannya kembali maka dia akan mengundurkan diri sebagai utusan jimat. Lin Dong baru mengetahui jika Ling Qingzu telah kehilangan pil Yuan demi melindungi dirinya. Mulai hari ini Ling Qingzu mungkin tidak akan bisa lagi melindungi Lin Dong dan mereka harus berpisah. Lin Dong ingin meminjam cermin pembungkus hati milik Ying Huan untuk mengetahui jika Ling Qingzu adalah orang yang ditakdirkan untuk bersamanya. Dengan berat hati Ying Huan memberikan cermin itu namun dia mengatakan jika cermin pembungkus hati hanya akan memperlihatkan dirinya dan Lin Dong. Guru Yan menyarankan Ketua Sen untuk mencari cara memulihkan kekuatan Ling Qingzu. Terkadang apa yang utusan jimat lindungi bukanlah tubuh melainkan hati penerus artefak leluhur. Ketua Sen melarang Rau Er yang ingin membantu Ling Qingzu untuk mengembalikan kekuatannya. Jika Ling Qingzu benar-benar seorang utusan jimat dia pasti akan bisa keluar dari kesulitan ini. Setelah memastikan jika Ling Qingzu adalah orang yang ditakdirkan untuk bersamanya Lin Dong kemudian membawa Ling Qingzu kembali ke Menara Ki Wu. Lin Dong tidak ingin Ling Qingzu terluka hanya demi melindungi dirinya. Dia lalu memberikan jantung nirwana kepada Ling Qingzu. Lin Dong kembali melanjutkan latihannya sementara Ling Qingzu mulai menyerap energi jantung nirwana dan memadatkan pilih Yuan-nya. Ying Yuan terdorong oleh gelombang energi Yuan yang sangat kuat. Ternyata energi itu berasal dari Ling Qingzu yang telah mendapatkan kembali kekuatannya. Namun bukannya berterima kasih Ling Qingzu malah memarahi Lin Dong karena telah memberikan jantung nirwana tanpa berpikir panjang. Dia takut jika tindakan Lin Dong ini akan membuat hubungan antara sekti istana Taiping dengan Serikat Jimat menjadi buruk. Lin Dong mengatakan jika hal ini bukan masalah besar karena dirinya adalah ketua Serikat Jimat. Tapi semua tidak seperti yang Lin Dong bayangkan. Kali ini Guru Yan sangat marah dengan kecorobohan Lin Dong karena telah memberikan satu-satunya harta yang bisa meningkatkan kekuatannya dan meningkatkan peluang kemenangan Serikat Jimat pada pertandingan menara. Seluruh Serikat Jimat dengan hormat memanggil Lin Dong sebagai ketua sekti. Namun Lin Dong malah mengabaikan kehidupan mereka dan bertindak semaunya. Guru Yan sangat kecewa lalu mengusir Lin Dong dari Serikat Jimat.